Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa petugas Polda Metro Jaya menetapkan 23 tersangka kasus pemalsuan dokumen negara di Jalan Pramuka, Senen, Jakarta Pusat. Para tersangka ditangkap saat digerebak petugas di kios mereka. Kasus dokumen palsu di kawasan Pramuka, Senen, Jakarta Pusat dibongkar polisi setelah adanya laporan masyarakat yang merasa-rasa dengan aktivitas pemalsuan dokumen yang sudah berlangsung lama. Para pemilik percetakan mengaku menjual ijasa palsu dengan harga Rp1.500.000 untuk ijasa sarjana sedangkan untuk ijasa SMA dijual dengan harga Rp800.000. Tersangka juga kerap membuat buku nikah palsu untuk pasangan kumpul kebo. Namun dari harga yang ditawarkan, mereka mengaku hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000 saja. Dari penggerebekan yang digelar kemarin, polisi menetapkan 23 orang tersangka. Namun diduga masih banyak pembuat dokumen palsu lain yang melarikan diri karena telah mengetahui informasi penggerebekan sebelumnya. Para tersangka akan dijerat dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat atau dokumen dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, tim liputan MNC Media memberitakan.